Seberapa besar ukuran binatang-binatang di dunia ini, kita gak akan bisa tahu apakah lebih kecil atau lebih besar dari manusia tanpa membejarkannya secara langsung Namun, ada beberapa binatang yang mungkin kita bilang binatang itu berukuran biasa, tapi menjadi raksasa Nah, binatang apa aja itu? Dan di video kali ini, kita akan membahas 5 binatang yang berukuran biasa menjadi raksasa Tapi sebelum masukin di video, aku ingin pengen lagi nih, kepada kalian jangan lupa klik subscribe dan like-nya ya guys Karena subscribe kalian adalah yang memotivasi untuk menguapkan video selanjutnya Dan berikut ini adalah 5 binatang yang berukuran biasa menjadi raksasa Berikut videonya Di nomor pertama yaitu ada anjing yang berukuran tak biasa Siapa sih yang tak kenal dengan hewan yang satu ini Mungkin kita tahunya anjing itu ada yang berukuran sedang ataupun yang berukuran kecil Tapi anjing ini merupakan anjing tertinggi yang pernah tercatat Dia memiliki tinggi 111,8 cm Yang kira-kira memiliki tinggi sekurang keledai Saat berdiri menggunakan kaki bagian belakangnya Ia bakal memiliki tinggi sekitar 2,1 meter Namun, sayang lantara sudah tua, anjing ini mati pada tahun 2014 Dan masih menjadi anjing tertinggi yang pernah tercatat Di nomor dua ada kucing bertumbuh luar biasa Seekor kucing yang bernama ludot Kucing ini terpanjang di dunia yang memiliki ukuran 118,33 cm Kacel yang merupakan pemiliknya harus masukkannya ke dalam tas anjing saat berpergian Ukurannya yang sangat besar dan tak mungkin untuk ditempatkan di tas kucing ukuran biasanya Di nomor tiga ada kelinci peliharaan terbesar di dunia Kelinci Flemish memiliki ukuran tulang yang besar dan juga memerlukan banyak makanan Maka kelinci Flemish tidak lagi jual untuk diambil dagingnya Akhirnya saat ini kelinci Flemish menjadi hewan domestik atau hewan peliharaan dengan ukuran paling besar Kelinci raksasa Flemish ini memiliki karakter yang ramah dan jinak Tapi karena ukuran yang sangat besar untuk memeliharanya juga dibutuhkan perawatan yang khusus Salah satu hal yang paling penting kalau kalian ingin memelihara kelinci Flemish ini Tentunya harus menyiapkan kanan atau tempat yang lebih besar Di nomor empat ada siput yang berukuran besar Siput ini namanya Arca Catina Marginata Atau disebut juga dengan nama Siput Raksasa Afrika Barat Disebut seperti itu karena memang bentuknya yang cukup besar Lebih besar daripada siput pada umumnya Ukuran tubuhnya bisa mencapai 20 cm dan usia hidupnya hingga 10 tahun Siput ini memiliki cangkang bulat yang besar dan lebar Cangkang tersebut bisa tumbuh setinggi 21 cm Dengan diameter sekitar 13 cm Hewan ini biasanya hidup di daerah tropis yang sehanya udaranya panas Misalnya seperti Kamerun, Afrika Barat, dan di Karibia Kelima, Aligator Raksasa Biasanya kita melihat Aligator di film-film saja Namun ini nyata Aligator Raksasa ini disebut sebagai Humpback Yang berada di Pluridida, Amerika Serikat Ukurannya sangat besar dan para alih warga asa Apa menyebutkan jika rata-rata Aligator ini memiliki berat 360 kg Dengan panjang mencapai 5 meter Dan jika dikira-kira itu merupakan panjang sebuah mobil Nah dan itulah 5 hewan yang ukurannya biasa menjadi raksasa Terima kasih telah menonton!